Hari pertama lebaran ini, para pemudik yang sedang mengalami perjalanan jauh, pasti selalu dihadapkan dengan kemacetan dan lelah. Bahkan timbulnya kecelakaan lalu lintas di jalan raya, boleh jadi salah satu faktor penyebabnya adalah kelelahan. Untuk itu, Palang Merah Indonesia cabang Kabupaten Sukabumi, sejak hakmen lima lebaran, mendirikan posko mudik. Posko ini tak hanya melayani kesehatan bagi para pemudik, namun juga menyediakan jasa pijat gratis untuk membantu para pemudik yang kelelahan. Nah, apabila pemudik merasakan kelelahan, sebaiknya pemudik beristirahat di res area yang telah disediakan. Res area yang di jalan lingkar selatan Kecamatan Cibolang, perbatasan kota Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu res area yang paling cocok. Palang Merah Indonesia cabang Kabupaten Sukabumi bekerjasama dengan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia menyediakan jasa pijat gratis bagi pemudik. Lebaran ini PMI seperti biasa membuka pos kelayanan kesehatan yang melikuti pos pertolakan pertama dan siaga ambulan. Untuk tahun ini kita menempatkan di lima titik pos siaga lebaran di Sukabumi. Dan untuk tahun ini juga kita ada spesial, karena selain pos kesehatan kita ada pos pelayanan pijat gratis, hasil kerjasama dengan PMI dan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia DPD Sukabumi. Adanya posko kesehatan dan pijat gratis ini disambut bayi keluarga. Mereka mengaku terbantu dengan adanya posko ini. Setelah melakukan perjalanan jauh, usai dipijat, badan terasa bugar kembali. Tadi ada belokan dari Pasno kita pulang ke arah Sukabumi. Kebetulan saya dari Sukabumi Selatan. Di sebelah kanan ternyata ada pos PMI. Lihat di sana ternyata banyak, ada yang ini, yang buat mijat gitu ya. Kebetulan dari Jakarta kan macet, jadi cukup lelah juga. Ada bantuan pijat ini cukup enak juga ternyata. Pemijat dari Ikatan Tunanetra Muslim Sukabumi ini sudah memiliki sertifikat resmi. Mereka telah bergabung dengan PMI sejak dua tahun lalu. Alhamdulillah untuk ikut program PMI ini sudah kedua kalinya kan. Sudah dua tahun di posko mudik ini. Tadi itu yang diberikan pijatan apa aja sih kan? Kalau ini sih kita memberikan pijat kombinasi ya Kang ya. Karena banyak sekali peresi-peresi ataupun jenis-jenis pijat. Selain pijat kebugaran, juga ada totok muka dan sebagainya Kang. Akhirnya kita untuk kelelahan ini, untuk para pemudik yang lelah, kita kasih pijat yang pijat kebugaran gitu kan. Diharapkan dengan adanya posko ini, tingkat kecelakaan lalu lintas akibat pemudik yang kelelahan dapat dicegah. Posko kesehatan dan jasa pijat gratis ini akan ada selama lebaran. Jadi bagi pemudik yang merasa kelelahan, silakan untuk datang ke posko ini.